Halo guys, balik lagi di Sika. Sak sak sak. Itu berarti kalau gitu-gitu berarti tandanya lo mau ngasih tau konten ini tentang dance ya? Ya, jadi. Dance Dance Revolution. Malam ini tentang bela diri, kung fu. Kita mau bawain cerita tentang superstar kung fu yang terlupakan. Ah itu dia tuh. Ya, ini pas gue liat juga, wah ternyata keren bro. Keren banget. Dan gak banyak yang tau, tapi ini atas request salah satu Family Seeker. Family Seeker. Jadi kita bawain nih. Betul-betul. Gue sebenernya jujur, tadinya juga gak tau. Sama. Tapi ternyata setelah kita cari-cari tau. Wah keren. Jackie Chan. Ternyata gue pernah nonton film-filmnya dia. Jackie Chan, Jet Li, Andy Lau, Steven Chow juga. Mengagumi dia bro. Mengagumi. Dan mencontoh gaya actionnya dia. Jadi panutannya ya. Jadi panutan dia. Keren kan? Emang keren, keren. Jadi dia itu salah satu orang yang aktor ya. Aktor kung fu. Yang awal-awal membawakan gaya action komedi. Nah. Tapi style-nya style kung fu. Style kung fu. Dan kung fu-nya juga bagus banget bro. Kung fu-nya keren. Jadi seni bela diri yang difilmkan yang begitu indahnya tuh sosok ini ya. Ya jadi dia menampilkan seni bela diri yang terlihat indah di depan kamera. Nah itu dia. Betul. Jadi kita emang udah melakukan sedikit riset ya. Riset ya. Kita nonton sedikit film-filmnya. Ternyata beberapa filmnya itu gue pernah nonton. Ternyata ya. Nah. Karena waktu itu masih kecil loh bro. Masih kecil. Karena kan itu film. Ini era-era Bruce Lee juga loh bro. Era 70-an sampai 80-an lah. Ya betul. Nah. Jadi si Fuseng. Alexander Fuseng lah. Nama lengkapnya ya. Jadi memang dia itu aktor bela diri kung fu di tahun 70-an. Betul. Jadi dia bisa disebut membawa era industri baru dalam perfilman di jaman itu. Betul. Nah. Jadi memang dia mencetuskan style bela diri yang terlihat indah ya. Menarik. Betul. Di depan kamera. Ya mungkin kalau kita nonton. Ya banyak lah film-film action yang jaman dulu banget kan. Hmm. Kayaknya yang istilahnya di bawah tahun 70-an ya tentunya ya. Kayaknya kaku-kaku gitu. Ya. Kayak gak indah gitu ya. Ya. Tahunya berantem aja kayak bener-bener berantem. Dan kita nontonnya juga kayak ya bakbuk-bakbuk gitu aja. Kayak kurang indah. Tapi ternyata oleh sosok ini ya si Fuseng ini. Beda ya. Yang bisa membuat bela diri itu atau berantem action ini jadi terlihat menarik dan indah di kamera. Kan lu sebagai mantan aktor bela diri ini setelah lihat film-filmnya dia emang terlihat keren. Ya keren keren keren. Udah gitu segitu cukup ganteng bro. Ganteng ya. Orangnya emang gagah gitu ya. Ya. Nah jadi kita ulas sedikit nih. Jadi siapa sih Alexander Fuseng ini? Nah dia ternyata itu lahir dengan nama, nama Chinese-nya itu Cheng Fuseng. Cheng Fuseng. Ya. Jadi lahirnya di 20 Oktober 1954 di Hong Kong. Ternyata dia putra seorang pebisnis kaya raya bro. Oh bokapnya Tajir. Bokapnya Tajir. Dia lahir di, jadi di Hong Kong bokapnya itu pengusaha di daerah New Territories Hong Kong. Oke. Nah waktu kecil dia juga sempat tinggal di Hawaii. Tinggal di Hawaii. Ya. Jadi dia awal-awal ketertarikan dia akan bela diri ini dia awalnya latihannya judo. Judo dulu ya sama karate ya. Sama karate ya. Sama karate ya. Jadi gak langsung ke kung fu. Ya. Nah di 1971 dia mulai nih mendaftarkan diri ke Show Brothers. Oh Show Brothers. Itu memang paling terkenal lah ya. Show Brothers Southern Drama School. Jadi dia tertarik pengen belajar acting. Acting. Betul ya. Ternyata nih salah satu sutradara di Show Brothers ini ada yang tertarik sama dia. Kayaknya nih berbakat nih si. Nama sutradaranya tuh Chang Che. Chang Che. Nantinya dia akan banyak kerja sama di film-filmnya si Chang Che ini. Nah tapi ternyata nih si Fu Seng walaupun dia jadi panutannya si Jackie Chan, Jet Li. Dia ini termasuk cowok yang pemberontak bro. Atau disebutnya tuh istilah mereka tuh milanya pria nakal ya. Pria nakal. Tapi bukan nakal konotasi negatif dia main cewek atau narkoba gitu bukan ya. Ternyata dia suka pemberontak terhadap orang tuanya ya. Dia tuh lah ngelawan orang tuanya. Jadi memang karena dia lahir dari keluarga kaya gitu ya. Tapi dia kurang patuh nih sama bokapnya. Gak patuh ya. Sering ngelawan karena dia punya keinginan sendiri nih. Yang agak berbeda sama saudara-saudaranya. Dia malah merintis ke jalur acting. Betul. Tapi sebelum masuk ke acting tuh dia pernah kerja jadi kuli bro. Iya. Kuli bangunan. Bener-bener. Seorang anak ngelomerat. Karena dia ngelawan kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Jadi kuli. Jadi kuli. Nah dia emang dari dulu emang tukang berantem. Iya. Tukang berantem. Jadi dia sering berantem sama. Ya di luar ini lah ya. Keliatan sih bro. Di luar luar tukang berantem. Keliatan sih bro. Kalo misalnya aktor bela diri. Aktor ya bela diri. Rata-rata masa kecilnya tuh dia tukang berantem. Tukang berantem ya. Selanjutnya gua. Ya kan. Sampai bokap-nokap gua pusing gitu kan. Hampir tiap hari dipanggil sama kepala sekolah bro. Tiap hari. Hampir. Hampir gitu. Jadi emang ga tiap hari berantem. Tapi gua pribadi sih orangnya ga pernah usil. Gua ga pernah ngebully orang. Jadi diusilin. Nah gua tuh orangnya kalo misalnya. Gua tuh orangnya pendiem lah gitu kan. Tapi kalo misalnya gua diusilin. Atau misalnya gua dibully. Kesel. Gua ngelawan bro. Kemudian 10 orangnya gua lawan. Wih. Kalah tuh ya. Kalah semua. Ya gua satu gua jatohin terus gua kabur. Eh kabur tuh salah satu teknik milih diri juga bro. Iya bro. Daripada dipukulin kemudian kabur. Guru gua juga ngajar gitu. Iya kan. Kalo ada 10 orang mending lu kabur. Tinggalin aja. Akhirnya saking bokap gua pusing. Wah ini harus dilapiasin kemana nih. Dimasukin lah gua ke taekwondo. Oh ya. Kayaknya dia juga gini nih. Rata-rata begitu lah gitu kan. Karena dia emosinya agak kurang tersalurkan. Akhirnya dia banyak latihan bela diri. Tapi bener bro. Istilahnya dengan gua masuk bela diri tuh. Gua jadi jarang berantem. Oh oke. Ya karena pikiran gua gini. Yang gua lawan tuh kan sama-sama atlet kan. Gua KOin lagi kan. Di pertandingan. Lawan gua KO. Nah sekarang gua mikir kalo di jalanan. Ketemu orang yang bukan latihan. Gua pukul. Dia meninggal kan bahaya. Makanya jadi ngerem gitu. Takut gitu kan. Jadi ngeri sendiri. Oke kita balik lagi ke Fuseng ya. Fuseng. Akhirnya nih dia kan sering ribut di luaran. Jadi orang ragu nih. Orang memungkinkan gak nih jadi seorang superstar gitu kan. Akhirnya beruntungnya dia dapet kesempatan nih. Saat audisi untuk aktor baru di Showbrothers Studio. Iya. Dan emang dia udah belajar disana selama 3 tahun. Betul. Nah si Fuseng ini akhirnya dilatih. Dilatih ya. Dilatih ya punya guru ya. Karena dia udah diterima nih di Showbrothers Studio kan. Lau Karneng. Lau Karneng gurunya. Dia dilatih selama 6 bulan tuh. Sebelum dia terjun. Sebelum bisa tampil ya. Terjun tuh dilatih dulu lah. Memang gua juga gitu sih dulu. Gak langsung bisa jadi peran utama. Akhirnya Fuseng dapet nih debutnya bro. Dia dapet peran ekstra lah. Ekstra ya. Jadi figuran ya. Bukan bukan. Ekstra tuh bukan figuran. Oh bukan figuran ya. Jadi yang second peran utama. Oh second role. Apa second lead lah sebutnya. Second lead. Oke. Nah filmnya yang pertama itu dia di 14 Amazon. Tahun 1972 ya. Tahun 1972. Lalu gak lama setelah itu dia langsung dapet peran utama bro. Nah berarti kan film itu dia cukup memukau tuh. Ya kan. Karismanya emang hasil kan. Udah keluar. Memang dia juga ganteng. Ganteng. Jago kungfunya juga. Akhirnya dapet dia peran utama nih ya. Peran utama yang pertama itu di film Police Force. Di tahun 1973. Hanya butuh setahun dia. Setahun. Kurang lebih. Hebat. Nah lalu dia tuh udah mulai banyak bermain tuh di film-filmnya. Produksinya. Show Brothers ya. Jadi totalnya nih Fuseng itu main di 40 film. Wah itu banyak loh bro. Sepanjang karir ya. Banyak loh itu. Lumayan banyak. Nah film-film terbaiknya itu antara lain nih ada Shaolin Prince. Five Shaolin Masters. Five Shaolin Masters. Terus ada The Brave Archer. Heroes 2. And Disciples of the Shaolin. Ya betul. Jadi filmnya ini keren-keren. Rata-rata memang film action kungfu. Nah. Dia juga memang banyak membintangi film-film yang disutradari oleh... Cangceh tadi. Cangceh. Yang menemukan. Menemukan. Sebanyak 28 film ya. Dari 40. 28. Bareng Cangceh. Setengah lebih ya. Setengah lebih. Jadi memang dia salah satu anak emasnya si sutradari Cangceh. Iya betul betul. Sampai-sampai nih si Cangceh ini di buku biografinya Fu Seng ngomong nih. Dia gini. Alexander Fu Seng adalah aktor yang brilian. Oke. Dia sangat berkarakter dan memiliki kedalaman dalam dialog maupun bagian aksi. Oh berarti dramanya jago. Ya kan? Actingnya jago. Aksinya juga jago. Cumplit berarti dia. Oh iya. Terus dia bilang, Ia pun punya sensitivitas komedi yang baik. Oh iya. Dalam beberapa cara. Ia seperti sebuah acuan dari Jackie Chan. Jadi Jackie Chan ini agak niru dia. Memang iya. Betul. Terus, seperti acuan dari Jackie Chan, Stephen Chow, Jet Li, hingga Andi Lau. Jadi kayak semua tuh ada di dalam dirinya si Fu Seng. Jadi yang kita tahu aktor-aktor yang sudah booming ya, kayak Jackie Chan, Stephen Chow, Jet Li, Andi Lau itu, ternyata mereka tuh acuannya ya si Fu Seng ini. Itu loh yang hebat ya. Nah jadi istilahnya kalau mereka si Jackie Chan, Stephen Chow, Jet Li, Andi Lau digabung tuh jadinya Fu Seng. Nah itu. Betul. Kaset. Lucu. Jago kungfunya. Ya bener-bener. Lengkap deh itu komplit. Nah terus dia juga ngomong, aku tidak melihat lagi adanya kilauan seperti yang dimiliki Fu Seng setelah ia wafat. Nah jadi memang, wah ini mah berkarisma banget sih Fu Seng. Jadi emang kalau teman-teman di Family Seeker pada belum nonton, cobain deh nonton film-filmnya. Seru emang filmnya. Emang agak jadul tapi worth it buat ditonton. Soalnya kan tahun 70an dia booming ya. Nah lanjut lagi nih cerita tentang si Fu Seng ya. Sekarang kita bicara ke Asmara. Asmara. Hidupan pribadinya ya. Nah di tahun 1976, akhirnya dia menikahi penyanyi dan sekaligus aktris. Namanya Jenny Seng. Oke. Yang bermain bersamanya dalam film The New Shaolin Boxers. Tapi sayangnya ya ini cuma bertahan 7 tahun. Jadi dia di tahun 1983 itu cerai nih sama si Jenny. Tepatnya di tanggal 1 Juli ya. 1 Juli. Berserai ya sayang ya. Nah emang gaya actingnya ini si Fu Seng kan memang unik ya. Unik. Dia memang salah satu perintisnya untuk style-style yang kayak gini nih. Iya betul-betul. Ya istilahnya kungfu dan komedi itu jadi satu sama dia ya. Nah ketenaran si Fu Seng ini dalam industri sayangnya juga sempet harus terhenti bro. Nah itu dia. Jadi memang karena dia banyak main film action. Terus banyak main film kungfu. Dia sempet cedera berturut-turut. Memang sebetulnya sih ya paling riskan tuh jadi aktor laga ya. Cedera bro. Cedera ya. Apalagi kan zaman dulu tuh kayaknya jarang pake stuntman bro. Oh iya. Peran pengganti tuh jarang gitu kan. Jadi rata-rata tuh aktornya sendiri yang melakukannya gitu kan. Jadi keliatannya juga dia karena memang dia juga bisa ya kan. Jadi dia lakuin sendiri aja. Nah akhirnya dia tuh cedera di tahun 78 dan 79 ya. Berturut-turut ya. Berturut-turut. Nah jadi waktu itu di setnya The Deadly Breaking Swords. Jadi kawat yang ngegantungnya dia. Itu putus bro. Nah itu tuh namanya sling bro. Oh sling ya. Jadi kalo misalnya. Mas terbang gitu ya. Nah kenapa sih orang bisa loncotnya jauh tinggi. Apalagi kalo misalnya ada terbang-terbang gitu. Nah itu tuh pake sling namanya bro. Itu tuh kawat baja. Yang kecil banget itu sampe gak keliatan sih di kamera itu. Nah itu bisa putus kan. Wah ngeri ya. Ngeri juga. Dan putusnya tuh dia jatuh di ketinggian 8 kaki loh bro. Terus mendaratnya kepala dulu. Oke itu fatal sih ya bro. Fatal. Fatal. Nah jadi akhirnya dia sempet ini dulu lah. Katanya sih tulang kaki kanannya rebuk sampe rebuk tuh kan. Wah jadi memang cedera-cedera ini gak bisa dianggap. Ya sepele ya. Memang riskan juga main di film-film kumpung gini ya. Film aksi ya. Nah si Fu Seng ini seharusnya juga membintangi film yang judulnya Snake in the Eagle Shadow. Namun ditolak nih sama si kepala Showbrothers Studio. Run-run show ya. Akhirnya malah si Jackie Chan yang dapet peran itu ya. Ya. Nah memang pada era ini Jackie Chan juga udah mulai.. Boleh mulai naik nih. Masuk lah gitu ya. Nah lanjut lagi. Ya kalau misalnya memang pengen tau kisah Jackie Chan? Kita udah bahas ya. Lingit sih nih. Nah lanjut lagi nih bro. Oke. Nah ini memang Fu Seng ini bisa diakuin memang karirnya gak terlalu panjang bro. Nah itu dia. Sayangnya ya. Sayangnya ya. Kalau kayak Jackie Chan kan dia masih sampai sekarang masih ada kan. Masih berkarya terus. Dia tuh agak mirip-mirip Bruce Lee bro. Ya. Mirip Bruce Lee. Ya Fu Seng ini tuh seperti mirip Bruce Lee ya. Mirip Bruce Lee. Jadi di tanggal 7 Juli 1983 terjadi sebuah tragedi. Nah itu tuh. Yang menimpa si Fu Seng. Jadi waktu itu dia lagi.. Lagi syuting bro. Lagi syuting ya? Terus ada adiknya. Ada aktor David Cheng dan Wong Ye. Itu terlibat kecelakaan mobil. Nah kecelakaan mobil itu dalam keadaan syuting ya? Lagi syuting. Bukan lagi ugal-ugalan dia di luar syuting. Iya. Jadi waktu itu ketika kejadian itu terjadi. Yang lain memang cedera-cedera juga. Cedera parah juga. Dan yang lain sih kebetulan selamat ya? Selamat. Yang tidak selamat hanya? Puseng. Sayangnya memang Puseng sempat dirawat di rumah sakit. Namun dia meninggal karena cedera yang disebabkan oleh kecelakaan ini. Kecelakaan ini ya. Lagi syuting di umur 29 tahun. Masih muda banget memang. Mudah banget. Kan kalau Rusli itu di umur 33 kalau misalnya. Nah jadi waktu itu mereka itu sedang syuting film The Eighth Diagram Pole Fighter. Film silat juga. Ya ya ya. Film kung fu juga tapi ada adik. Udah modern ya. Udah modern ya. Karena udah 80an kan. Ya betul. Nah ketika itu memang harusnya Fuseng jadi karakter utama. Namun karena terjadi kecelakaan ini. Kecelakaan dan menyebabkan meninggalnya Fuseng. Akhirnya dirubah nih plot filmnya. Ya bukan peran utamanya bukan dia lagi. Iya lah. Pasti gak bisa terusin kan. Gak lanjut kan. Nah akhirnya diadakan lah pemakaman Fuseng pada tanggal 14 Juli 1983. Itu dihadirin 3000 orang bro. Iya betul. Karena dia lagi naik daun-naik daunnya tuh. Lagi kondang-kondangnya. Jadi memang ini orang kurang banyak tau ya. Gak kayak Bruce Lee dan lain-lain ya. Karena dia lagi pas naik daun banget. Tiba-tiba meninggal. Nah jadi akhirnya dia meninggal pada waktu itu. Sampai yang layat banyak banget. Sampai 3 ribu. Nah sutradara Cangcah ini ngerasa sangat kehilangan banget. Atau pasti. Kan anak kemasnya dia kan. Iya. Memang dia akhirnya menyampaikan kata-kata terakhirnya juga. Ketika di pemakaman Fuseng. Dan juga ada beberapa aktor dari Shou Brothers ini. Yang ini bro. Jadi pengangkat. Oh ngangkat peti. Pengangkat petinya. Kayaknya ngangkatnya gak gini bro. Ngangkatnya gak gini. Gini. Gini bro. Nah akhirnya dia di kremasi. Terus abunya juga disimpen di Fung Ying Xin Kun. Sebuah buil ya. Itu sebuah buil. Di daerah Fan Ling di Hong Kong. Nah peran terakhir Fuseng ini di dunia perfilman itu judulnya Wits of the Brats. Dimana pada waktu itu. Dia itu sekaligus sutradaranya bro. Oh ya ya. Dia pemain sekali sutradara ya. Karena filmnya itu memang udah selesai. Namun dirilisnya setahun setelah dia meninggal. Sedih ya bro ya. Sedih. Padahal lagi hype-hypenya. Tiba-tiba udahan. Nah. Pada tahun 2012. Istrinya si Fuseng akhirnya angkat bicara. Jenny Seng ya. Jenny Seng. Jadi dia itu akhirnya bercerita lah. Tentang kematian tragisnya Fuseng ini kan. Dia tuh sempet keguguran katanya 4 kali bro. Iya. Selama dia menikah sama si Fuseng ini. Keguguran 4 kali. Keguguran 4 kali. Jadi memang akhirnya. Seperti kebanyakan aktor laga. Pada jaman itu. Jadi dia itu menyimpan benih. Si Fuseng tuh menyimpan benihnya. Benih spermanya ya. Kebang sperma. Akhirnya si. Waktu itu. Sekarang ini udah jadi mantan istrinya nih. Iya. Karena cerai kan akhirnya. Karena dia masih sayang sama si Fuseng ini. Akhirnya dia melakukan inseminasi buatan. Jadi si Fuseng ini punya anak setelah dia berserai ya. Setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal. Dan setelah berserai juga kan. Iya setelah berserai. Jadi anaknya itu lahir di tanggal 7 Juli 1987. Namanya Melody. Namanya Melody ya. Itu lahirnya setelah. 4 tahun setelah dia meninggal. 4 tahun setelah dia meninggal ya. Karena dia udah menyimpan benih. Benih di bank sperma itu ya. Jadi kenapa sih aktor laga ini. Dia banyak menyimpan rata-rata ya. Memang kayaknya jaman itu diwajibkan. Karena resiko cedera nya itu bro. Kalau resiko cedera itu. Dia bisa menyimpan tidak bisa punya anak. Betul. Keturunan lah ya. Akhirnya sih sampai sekarang ya. Bersyukurnya. Ya Fuseng punya. Punya keturunan. Walaupun cuma satu anaknya. Cuma satu. Nah. Memang kalau kita baca dari total. Cerita-cerita yang ada di. Apa. Sumber-sumber kita. Memang popularitas. Fuseng ini tidak sementereng Bruce Lee. Atau Jackie Chan. Iya. Atau Jet Li. Mungkin gini bro. Kalau dia dikasih umur panjang. Iya. Siapa yang tau. Iya. Dia mungkin bisa. Sepopuler. Ya Bruce Lee dan Jackie Chan dan lain-lain ya. Kalau Bruce Lee kan dia sempat ke Amerika kan. Amerika. Ke internasional lah. Jadi lebih terkenal di. Seluruh dunia kan. Hollywood soalnya ya. Hollywood. Nah. Jackie Chan juga kan. Baru. Sebelan puluhan ke atas lah. Baru terkenal. Ya Jackie Chan untuk Asia sih. Udah terkenal sekali. Udah terkenal banget. Apalagi dia ikut di Hollywood juga. Ya makin. Seluruh dunia jadinya. Padahal pada masanya itu ya. Si Fuseng tuh. Superstar banget loh. Superstar banget. Superstar banget. Dan memang. Sampai aktor-aktor lain tuh look upnya ke dia. Betul. Saking bagusnya. Actingnya. Kungfunya juga keren. Betul kan. Nah ditambah lagi. Akses-akses kita untuk ke filmnya Fuseng ini agak terbatas. Terbatas ya. Jadi. Filmnya Fuseng ini kan kebanyakan di Show Brothers. Iya. Produksinya ya. Nah Show Brothers itu kan memang. Ya rumah produksi yang udah ada dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Betul. Nah. Jadi mereka itu. Telat mendigitalisasi bro. Nah. Jadi agak susah diakses kan. Betul. DVD-nya susah. CD-nya jarang. Gitu kan. Nah akhirnya di tahun 2002. Itu memang distributor film. Celestial Pictures itu mengakusi sih film-filmnya Show Brothers. Nah. Itu untungnya ya. Makanya begitu tahun 2002 keatas itu. Kita udah mulai bisa tuh liat. VCD-nya Show Brothers. Kungfu-kungfu yang jadul. Iya betul. Dengan kualitas yang udah diperbaruin. Haa. Udah di digitalisasi. Diantara film-filmnya Show Brothers itu. Banyak filmnya Fuseng. Banyak filmnya Fuseng. Jadi kalau misalkan Family Seekers nih. Kalian mau nonton filmnya Fuseng. Filmnya Fuseng. Bisa sih browsing-browsing. Bisa browsing-browsing. Udah ada. Dan banyak. Kualitasnya juga udah bagus. Gitu guys. Oke guys. Cukup sekian cerita dari kita. Kalau memang suka dengan cerita ini. Tolong dikasih like-nya. Jangan lupa share juga. Komen juga untuk kasih masukan ke kita. Tokoh siapa yang mau dibawain. Atau berita apa yang mau dibawain. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sub indo by broth3rmax Not sub indo by broth3rmax cafes invalid and Route 3 sub indo by broth3rmax